Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum bisa diantar pulang nantilah badai asar. Sabar. Jadilah wanita yang saliha. Diguyonin, dicandain. InsyaAllah. Bayangkan mas. Kalau misalkan. Apa namanya. Betul-betul punya mobil sebanyak itu. Susah kan ya. Marah itu jaga mobilin orang aja sudah panas. Butuh waktu. Alhamdulillah ya masnya gak punya mobil. Diguyonin gitu kan ya. Subhanallah. Ini diperlukan. Allah Jalla wa'ala berfirman. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Lebih khusus lagi dalam lingkup rumah tangga. Suami yang ingin berbuat baik, suami ingin bertakwa, dukung. Nah, dukung dengan dasar ilmu yang cukup. Bukan hanya dengan semangat. Tapi diarahkan, diingatkan, ditegur. Ibunda kita hajar. Alayhassalam. Ketika diperintahkan oleh Allah. Nabi Ibrahim. Untuk membawa Ibunda hajar dan putranya Ismail. Untuk sampai di sebuah lembah sunyi sepi. Tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada hewan. Tidak ada sumber air atau sumber makanan. Tidak ada. Mekah. Mekah ribuan tahun yang lalu. Bukan Mekah saat ini. Mekah yang dulu. Tidak ada kehidupan. Sumber air pun tidak ada. Panas. Gersang. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah wa'ala'ala untuk membawa Ibunda hajar dan Ismail sampai di sana. Perintahnya, letakkan istri dan anakmu di sana. Sampai di sana Nabi Ibrahim pergi. Sudah selesai tugasnya mengantarkan. Ibunda kita hajar pertanyaan. Ibrahim. Suamiku Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tidak menoleh sama sekarang. Ibrahim suamiku. Tidak menoleh. Sampai akhirnya Ibunda kita hajar. Beliau adalah wanita saliha. Sadar. Menyadari bahwa ini tentu bukan keinginan Ibrahim sang suami. Ini adalah perintah dari Allah wa'ala'ala. Ya Ibrahim. Allahu amarka bihada. Wahai suamiku Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Nabi Ibrahim. Tetap tidak menoleh ke belakang. Mengatakan. Naam. Iya. Ini perintah dari Allah. Ibunda hajar. Ummu Ismail. Mengatakan. Idhan. La yudhayi'unallah. Kalau memang itu perintah dari Allah wa'ala'ala. Wahai suamiku. Saya yakin Allah tidak akan sia-siakan kami tetap di sini. Nabi Ibrahim berangkat. Ini wanita saliha. Mengerti betul bahwa itu adalah perintah Allah. Itu adalah wahyu dari Allah wa'ala'ala. Nabi Ibrahim jalan terus sampai naik di atas bukit. Di atas bukit barulah beliau melihat kembali. Ke arah tempat istri dan anaknya ditinggalkan. Alayhi salatu wa'ala'ala. Barulah Nabi Ibrahim berdoa. Rabbi ja'al hadhal balada aminan. Warzuk ahlahu minath tamarat. Waja'al afidatan nasi tahwi ilayhim. Beberapa doa disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya Allah jadikanlah negeri ini. Negeri yang aman. Ya Allah berikanlah rizki untuk penduduknya. Rizki yang melimpah. Ya Allah jadikanlah hati tiap orang itu selalu tertarik dan rindu. Untuk sampai di tanah ini. Itu doa Nabi Ibrahim yang kemudian terkabul. Akhirnya ibunda kita hajar. Apa namanya mencari dari sumber air. Kemudian sampai akhirnya muncul sumber air zam-zam dan seterusnya. Cerita. Begitu panjang yang sudah kita sering dengar. Tetapi yang terpenting. Kaum ibu dan para istri rahimahkumullah. Marilah bersama-sama. Mewujudkan profil dan sosok wanita salihah dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Dukung, bantu, kebaikan-kebaikan amal ibadah yang dilakukan oleh suami. Dengan tentunya berdasarkan ilmu yang cukup. Nah, ikhwati filah yang dimuliakan dan rahmati Allah Azza wa Jal. Nah, ketika kita berbicara yang seperti ini. Kita sungguh, demi Allah tidak ingin mendiskreditkan kaum wanita. Kita bukan menghina merendahkan mereka. Kita bukan kemudian menganggap sebelah mata kaum wanita. Bukan demi Allah. Tetapi, mari, ayo. Pelajari dan fahami. Seperti apakah kedudukan kaum wanita di dalam Islam. Melalui aturan Allah dan bimbingan Rasulullah SAW. Karena Allah lebih sayang. Allah tentunya lebih cinta kepada kaum wanita. Dibandingkan wanita itu sendiri kepada dirinya. Sebagai contoh. Nabi Muhammad SAW bersabda. Di dalam hadith yang disahihkan oleh As-Syaikh Al-Albani. Di dalam kitab As-Silatul Sahihah, jilid 6. Halaman 220. Nabi mengatakan, Unzuri kepada salah seorang sahabiat. Seorang wanita muslimah di zaman itu. Nabi mengatakan, Unzuri aina antifihi fa'innahu jannatuki wa naruki. Wahai istri. Coba lakukan instrofeksi diri. Selama ini, apa yang telah engkau lakukan sebagai seorang istri? Seperti apakah engkau di hadapan dan dalam pandangan suamimu? Jangan hidup asal-asalan, jangan hidup seenaknya enggak. Kamu mendapatkan nilai berapa di mata suamimu? Nabi mengatakan, Fa'innahu jannatuki wa naruki. Sungguh, suami itu adalah penentu surga dan nerakamu. Sampai seperti ini, Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan, Surga dan neraka seorang wanita itu sangat ditentukan oleh keridoan seorang suami. Nabi menyatakan, Dalam hadith yang sahih, Dari sahabat Abu Hurairah r.a.w. Bisaikan ala Syekhal al-Bani r.a. Dalam kitabnya Sahihul Jami' Nabi mengatakan, Iza sallatil mar'adu khamsaha, Wasamat syahraha, Wahasanat farjaha, Wa ata'at zawjaha, Kila laha udhkuli aljannata min ayi abwaabil jannati syikti. Lihat, Nabi begitu sayang dan cintanya kepada kaum wanita, Beliau terangkan, Jalan menuju surga itu seperti apa? Gerbang ke sana, Bagaimana? Nabi mengatakan seorang wanita, Kalau sholat lima waktu, Puasa Ramadan, Menjaga kesucian dirinya, Dan dia taat kepada suaminya, Akan dikatakan kepada istri semacam ini, Istri seperti ini, Silahkan masuk ke dalam surga, Dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Luar biasa. Sholat lima waktu, Mudah sebenarnya. Sholat lima waktu, Puasa Ramadan, Menjaga kesucian diri, Nah, Kemudian yang keempat, Taat kepada suami. Akan dipersilakan masuk surga, Salah satu dari delapan pintu, Terserah dia dari mana mau masuk surga. Karena Nabi menjelaskan, Bahwa surga itu terdiri dari delapan pintu. Masing-masing hamba yang masuk surga, Melalui pintu, Sesuai dengan amalan dia yang istimewa di dunia. Kalau dia senang puasa, Yang wajib maupun yang sunnah, Dipersilakan masuk melalui pintu puasa, Yang bernama Ar-Raiyan. Kalau seorang hamba senang bersedekah, Infak, dan seterusnya, Maka dia akan dipersilakan masuk melalui pintu sedekah. Kalau seorang hamba itu berjihad, Fisabilillah jihad secara syari'i. Bukan jihad dengan emosi, Seperti isis dan yang sebetulnya. Isis itu bukan jihad. Nah, isis itu bukan jihad. Dipersilakan masuk dari pintu jihad. Kalau sholat dari pintu sholat, Dan seterusnya. Untuk wanita muslimah, Wahai para istri, Rahimahkumullah. Para istri, Rahimahkumullah. Nah, Dengan penuh cinta, Dan penuh sayang, Nabi Muhammad membimbing, Wanita-wanita muslimah, Untuk mendapatkan kedudukan terbaik di dalam surga. Membimbing kaum wanita, Untuk mendapatkan pernyataan, Silahkan masuk surga, Dari pintu mana yang engkau suka. Kapan? Sholat lima waktu, Wasa Ramadhan, Menjaga kesucian diri, Nah, Dan juga taat kepada suami. Maka wajar saja, Kalau Nabi mengatakan, Istri itu, Surga dan nerakanya ditentukan oleh suami. Di sini bukan berarti, Dia yang menentukan, Dalam arti menentukan tidak dan ianya. Tapi, Faktor terbesarnya. Nah, Keriluan dari suami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Menyatakan, La yasluchu li basharin, An yasjuda li basharin, Walau salaha an yasjuda basharun, Libasharin, L'amartu al mar'ata an tasjuda li zawjihah, Min, Iza mi haqqihi alaihi wa sallam, Waladhi nafsi biyadih, Lau anna min qadamihi ila mafriki raksihi, Kurhatan, Tan badisu bil qayhi wa ssadid, Thumma aqbalat talhasuhu ma'addat haqtahu. Hadith, Dari sahabat Anas bin Malik, Disahihkan oleh Asyik al-Albani, Dalam sahihul jami, 7725. Ini Nabi yang bersabda, Nabi yang menjelaskan, Sallallahu alaihi wa sallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Tidak boleh, Tidak boleh, Seseorang sujud pada orang. Orang kok disujudin, Tidak boleh, Walaupun dia raja, Walaupun raja diraja statusnya, Tidak boleh, Kemudian sujud. Sujud itu hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Seandainya, Seorang manusia itu boleh bersujud kepada manusia lainnya, Akan aku perintahkan seorang istri sujud untuk suaminya. Kalau boleh. Tapi kan tidak boleh. Kenapa? Karena memang hak seorang suami itu begitu besar, Untuk ditunaikan istri. Demi Allah, Zat yang jiwaku ada di tangannya. Nabi bersumpah, Seandainya, Seandainya, Dari telapak kaki suami, Sampai, Di ujung rambut kepalanya, Terdapat luka, Yang mengalirkan, Nanah dan darah. Kemudian sang istri, Datang membersihkan dengan lidahnya, Menjilatnya. Itu tidak akan bisa menulaikan, Hak, Seorang suami. Nabi loh yang menyatakan, Disulakan oleh Syekh Al-Bani, Rahimahullah. Seperti ini, Tugas dan kewajiban seorang istri. Tapi, Para istri, Rahimahkumullah, Jangan merasa berat, Jangan merasa, Tugas ini kok, Sangat sulit. Nah, Saya tidak mampu, Jangan. Berusahalah, Bersabarlah, Ingat, Surga, Yang luasnya, Seluas langit dan bumi. Jangan melihat, Dari sisi tugas dan kewajibannya, Tapi bayangkan dengan pahala, Dan janji-janji dari Allah, Yang maha sempurna. Ingat, Jangan cuma lihat, Susah, Berat, Harus begini, Mengerti suami, Harus melayani suami, Suami pemarah, Suami pelit, Suami yang, Macam-macam kan gitu, Semua kesalahan suami disebutkan. Senang membentak, Main pukul, Tidak kasih duit, Misalkan, Tidak omongan tertaklim, Kayak gitu, Kau mau ditaatin. Jangan lihat, Dari itu, Untuk, Para istri, Tidak usah khawatir, Untuk kaum suami, Sudah saya beri nasihat, Kemarin di Sumbiuk. Untuk para suami, Dengarkan kajian di Sumbiuk. Kemarin ya. Berat, Susah. Jangan dilihat, Dari sisi ini, Para istri. Tapi lihat, Janji-janji dari Allah. Surga, Yang luasnya, Seluas langit dan bumi. Luasnya itu, Seluas langit dan bumi. Nah, Orang terakhir yang masuk surga, Adalah orang terakhir yang keluar dari neraka. Karena hamba yang beriman dan bertauhid, Kalau dia bermaksiat, Berbuat dosa besar, Itu tahta masyiatillah. Sesuai kehendak Allah. Allah langsung ampuni masuk surga, Itu kehendak Allah. Kalau ternyata Allah menentukan masuk neraka sebelumnya, Untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Itu juga kekuasaan dari Allah. Tetapi ada hamba yang paling terakhir masuk surga, Adalah terakhir yang keluar dari neraka. Dalam keadaan gosong. Hitam. Nabi menyebutkan seperti itu, Dalam hadith yang diduatkan Imam Muslim, Di dalam sahihnya. Keluar dalam keadaan hitam. Hitam. Hamba. Itu manusia, kita semua. Ya Allah. Aku ingin mencium bau surga. Bentar aja. Dalam bahasa kita ya. Bentar aja. Diberi kesempatan Allah. Mencium aroma surga. Cukup. Aduh. Ya Allah. Ngintip aja surga. Kalau tadi kan bau surga. Ini pengen ngintip. Bentar aja ya Allah. Setelah ini aku gak akan minta apa-apa. Manusia. Kita kan seperti itu. Udah dikasih. Minta lagi. Gak merasa cukup. Terbawa sampai nanti. Sampai akhirnya dalam surga semua diberi. Nah sampai akhirnya sudah merasa cukup itu kalau sudah di surga. Kalau belum masuk surga, masih aja kita kurang. Ya Allah. Izinkan aku masuk surga. Bentar aja nanti keluar lagi. Setelah itu aku gak minta apa-apa lagi. Diizinkan masuk. Ya Allah. Aku pengen masuk surga. Cium. Aromanya juga. Bahagia apa lagi. Apa ngintip. Melihat sebentar. Melongkok. Apalagi dipercinta yang masuk ini. Ya Allah. Ya. Silahkan masuk surga. Ya Allah. Apa punya tempat lagi buat saya. Sudah merasa orang paling terakhir. Apa gak kehabisan tempat? Allah. Menyatakan informannya. Masuklah engkau dalam surga. Tempatmu seluas dan sejauh engkau memandang. Itu unsurga luas banget. Kita capek di dunia. Letih. Ya kita akui dan kita sadari memang. Para istri memang seringnya capek, letih. Uh. Pusing. Macem-macem. Tapi ingat di surga nanti gak ada pusing. Gak ada capek. Adanya cuma makan, minum. Makan, minum. Makan, minum. Buang air. Gak ada. Gak ada buang air kecil. Gak ada buang air besar. Yang kita makan itu akan berubah menjadi keringat. Yang aromanya seperti minyak misik. Keringat. Nah. Di dalam surga gak ada tua. Semuanya muda. Gak ada sakit. Semuanya sehat. Nah. Itu di dalam surga. Jadi ingat-ingatlah surga. Memang berat ya. Wah. Ustadz ini berat ini nyampaikan. Oh sabda nabi kok. Bukan masalah tega-tegaan. Bukan masalah kejem-kejeman. Bukan. Ini sabda nabi. Kalau seandainya sang suami. Dari telapak kaki sami ujung rambut. Itu penuh dengan buka. Penuh nanah. Kemudian dibersihkan oleh istri. Dengan menjilatnya. Itu belum cukup untuk menunaikan hak seorang suami. Nah. Tapi jangan salah. Jangan disalahgunakan. Kemudian suami. Sewenang-wenang. Suami zolim. Kamu gak ngerti hak suami. Kamu gini. Gini. Di luar batas kemampuannya. Di luar batas kekuatannya. Ini zolim namanya. Suami mengerti kewajibannya. Istri mengerti kewajibannya. Sama-sama sadar untuk melaksanakan kewajiban. Semua hak terpenuhi. Imbang. Kalau hak dan kewajiban itu sudah dilaksanakan. Imbang dia. Imbang. Bukan jalanin domblang. Ini sabda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang harus selalu diingat. Yang harus selalu diingat. Termasuk juga. Barakallahu fikum. Termasuk juga. Kewajiban seorang istri. Adalah. Berusaha untuk tampil secantik mungkin ya. Di hadapan suami. Ini termasuk hak suami. Karena Nabi tadi mengatakan. Sebaik-baik istri itu. Adalah yang menyenangkan ketika dipandang. Bukan pulang ke rumah ngapain. Aduh gak mau pulang ke rumah. Sepet dulu pojokku loh. Oh moma baik. I will try it with her. Apa-apa kleru. Jadi mau pulang ke rumah males. Kenapa? Dapat senyum yang sepet. Tapi kalau bayangkan. Subhanallah. Seorang istri yang salihah. Ketika dilihat suaminya. Menyenangkan. Apa yang diinginkan dituruti. Setiap suami rindu untuk segera pulang ke rumah. Diajak mampir ke warung. Oralah. Balibay. Kangen ke robojoku. Diajak futsal. Misalkan. Seneng futsal seneng. Cuman oralah. Kangen ke robojoku. Bentinah ketemu robojoku. Ya kangen. Kangen dong. Karena senyumnya hari ini lebih indah dari kemarin. Saya yakin besok. Senyum dari istri saya. Tampilannya beda rasanya lain. Itu bukan. Paling senyum ya kayak gue. Kayak gue baik. Enggak. Subhanallah. Dirindukan terus. Dikangenin sama suami. Kalau. Seorang istri yang salihah. Mewujudkan sabda Nabi SAW. Mohon maaf. Ini bukan untuk kita. Tapi kita berbicara untuk kaum musribin secara umum. Ingat. Bukan untuk kita. Tapi barangkali bisa menjadi sebuah pelajaran. Jadi jangan marah. Jangan tersinggung. Ini saya berbicara tentang keumuman. Orang. Kenapa terjadi perselingkuhan. Seorang laki-laki. Nah misalkan. Barakalawifikum. Seneng jajan. Jajan dalam tanda putih ya. Nah. Sering jajan di luar. Berbuat zina. Na'udzubillah. Kemudian punya wanita simpanan. Sering godain anak-anak ABG. Anak-anak SMU dan yang lainnya. Dan seterusnya. Kenapa? Karena dia merasa lebih diperhatikan. Mendapatkan senyum. Walaupun senyumnya senyum. Senyum duit. Kan gitu. Om. Senyum. Lebih seneng. Walaupun dia ada keluar uang sekian ratus ribu. Sekian juta. Kenapa tetap saja dia senang berselingkuh seperti itu. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita semua. Kenapa? Itu tadi. Karena dipandang menyenangkan. Mau berdandan. Mau berhias secantik-cantiknya. Nah. Tetapi insyaallah biiznillah ya azawajal. Ketika seorang istri yang sebetul-betul salihah. Selalu berdandan berhias. Ya sebatas kemampuan dia. Ya tidak terlalu menor enggak. Tidak berlebihan enggak. Sewajarnya. Bukan tiap pagi. Apa? Pakai lipstick. Ini wayahnya mandikan anak. Mau berangkat ke tahfid. Mau berangkat ke madrasah. Kenapa? Berhias buat suami. Anaknya diurus dulu. Artinya sewajarnya lah. Sewajarnya. Tidak perlu sampai seperti itu. Terus kemudian pulang dari daurah di sini. Bilang. Dik atau mas. Anterin dong kemana? Natasha. Ngapain? Skincare. Tahu skincare gak? Perawatan kulit. Perawatan kenapa? Ya biar lebih cantik sih. Ustaz tadi kan bilang harus tampil cantik. Anterin dong. Ya si. Suamimu itu. Ya ukti. Suamimu itu buruh bangunan. Dari mana biaya ke Natasha skincare? Hatta yang kaya sekalipun. Oh kan buruh bangunan. Kalau kita kan kaya mas ya. Punya usaha ini sah. Atau seperti itu. Secukupnya sewajarnya. Tidak boleh berlebihan. Nah harus cek kulit. Pakai cairan ini. Pakai salep ini. Satu salep kecil ini udah 2.500.000. Ini berlebihan. Israf. Tidak boleh. Ini namanya tabdir. Ini terus ini. Satu datang yang nyusun. Gak mau ketinggalan. Dari panjang gak kebaca kan gitu. Dan seterusnya. Ini penting. Untuk diperhatikan. Itu juga. Berhias. Dan cantik untuk suami. Itu hukumnya wajib. Tetapi jangan kebebelasan. Seperti yang saya contohkan tadi. Suami yang gak mampu. Minta diatar ke. Itu. Perawatan-perawatan kulit yang mahal itu. Kemudian juga. Pakaian-pakaian syari'i. Ingat. Seorang salafiah. Ketika menggunakan hijab syari'i. Itu bukan semata-mata menutup tubuh. Tapi segala sesuatu. Yang bisa menarik perhatian orang. Itu juga tidak boleh dipakai. Sebagai contoh. Misalkan saat ini. Fenomena. Cadar kupu-kupu. Butterfly. Jadi kayak manggil. Eh sini. Ini gak boleh. Gak boleh. Tapi pakai cadar. Ustaz wajahnya tertutup. Iya wajahnya tertutup. Tapi orang yang melihat. Tertarik. Keren banget tuh. Jadi cadar kupu-kupu tau gak? Kupu-kupu. Terus pakai bordiran. Kemudian di bagian. Bagian apa? Bagian belakang. Bagian punggungnya. Ada bordiran macem-macem. Gambar naga. Gambar apa? Misalkan. Gambar kembang. Kembang tulip. Bunga mawar. Bunga matahari. Buat apa? Sudah pakai pakaian yang polos. Kalau ingin berhias di dalam rumah saja. Jangan sampai dibawa keluar. Dan kemudian. Akhwat misalkan pakai cadar. Tapi gelang emasnya renteng. Di sebelah kanan. Ya bukti saudariku. Para istri. Jaga adab seperti ini. Penghut ingin mempercantik diri. Ingin tampil lebih menawan di hadapan suami. Secukupnya. Tidak perlu berlebihan. Nah. Tidak perlu berlebihan. Ikut misalkan fitness. Wah. Akhwat salafi. Ikut fitness. Buat apa juga? Mungkin kan. Ya bisa jadi kan? Bisa jadi. Terus ikut latihan bulu tangkis. Bismillahirrahmanirrahim. Secukupnya. Kalau mau olahraga. Olahraga yang di rumah. Yang tidak sampai keluar rumah. Tidak sampai keluar biaya yang banyak. Di rumah saja. Banyak pilihan olahraga. Kan gitu. Lari-lari kecil. Engkat-engkat barang. Skating. Kan gitu ya. Macem-macem. Banyaklah. Yang ahli olahraga pasti paham. Seperti ini. Ini artinya. Kewajiban istri itu memang untuk berhias. Tapi jangan kebablasan. Jangan ekstrim. Nah. Akhirnya. Bukan cuma kepada suami dia berhias. Kepada orang lain pun dia berhias. Sekarang saya tanya. Cadar kubu-kubu itu. Butterfly tadi. Itu tujuannya apa sih? Berhias kan dia. Kalau cuma untuk menutup wajah. Apa perlu yang kubu-kubu ini? Nanti ada. Apa namanya. Khawatirnya. Ada cadar belalang lagi. Ada cadar belalang. Ada cadar merpati. Wah besar. Enggak. Saya kira tidak perlu. Seperti itu. Wallahu'alam. Bisa wab. Barangkali cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Pas tengah jam. Seperti yang saya janjikan. Bahkan lebih. Ini ada beberapa pertanyaan. Sesuai nomor urut. Kita ambil dari bawah. Makanya yang sesuai materi. Yang tidak sesuai materi tidak dijawab ya. Mohon maaf. Oh ya. Disi kedua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.